RSU Siti Madiang Palopo menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan ibu hamil dan penjagaan stunting dengan menggelar talkshow terkait tips menjalani kehamilan sehat jaga stunting. Acara ini berlangsung di Aula Lantai 2 RSU Siti Madiang pada Jumat 8 Maret 2024. Direktur RSU Siti Madiang Kota Palopo, Dr. Tamrin Jufri, menjelaskan bahwa talkshow ini merupakan wujud keprihatinan pihaknya terkait kasus stunting yang menjadi isu nasional saat ini. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan peran rumah sakit dalam program-program nasional terutama terkait penurunan angka stunting dan kematian ibu dan anak. Nah ini apa sesuai dengan tujuan pemerintah itu untuk meningkatkan peran daripada rumah sakit, rumah sakit, pusat rumah sakit swasta untuk mengambil bagian di dalam penurunan program-program nasional terutama program stunting dan angka kematian ibu. Dr. Nasaruddin Nawir, salah satu pematerai talkshow, menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi kepada para ibu hamil tentang ciri-ciri kehamilan yang sehat dan bagaimana menghasilkan generasi yang sehat. Pencegahan stunting dapat dilakukan bahkan sebelum masa kehamilan. Dr. Nasaruddin Nawir menghimbau pasangan untuk melakukan pemeriksaan dini ke dokter, puskesmas atau rumah sakit tiga bulan sebelum pernikahan. Hal ini untuk mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum kehamilan. Pencegahan stunting sebenarnya ini dimulai sebelum terkaitnya kehamilan. Jadi, calon-calon pengantin itu kita harap orang tiga bulan sebelum pernikahan, dia sudah melakukan pemeriksaan secara dini ke dokter ataupun ke puskesmas dan ke rumah sakit. Dr. Nasaruddin Nawir juga mengingatkan para ibu hamil untuk berhati-hati dalam membeli produk online. Jangan mudah termakan iklan tanpa memperhatikan komposisi produk. Pastikan produk yang dibeli sesuai dengan dosis, kebutuhan, dan usia kehamilan. Sebagai bantu komitmen terhadap kesehatan ibu dan anak, RS Ustimadi yang menyediakan layanan ponek dan layanan jemput antar untuk ibu hamil. Layanan ini bertujuan untuk membantu menurunkan kasus kematian ibu dan anak di kota Palopo. Talkshow ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para ibu hamil tentang pentingnya kehamilan yang sehat dan pencegahan stunting sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Putri Carlina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.